Semangka telah menjadi simbol keberanian dan ketahanan rakyat Palestina dalam menghadapi tantangan dan konflik di wilayah tersebut. Penggunaan semangka sebagai simbol ini berawal dari sebuah insiden pada tahun 2015 di mana seorang petani Palestina, Abdullah Kanita, memutuskan untuk menanam semangka sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Israel yang membatasi akses ke tanah pertanian. Pada saat itu, wilayah pertanian di dekat perbatasan Gaza menghadapi pembatasan serius dari otoritas Israel. Abdullah Kanita bersama dengan petani lainnya memutuskan untuk menanam semangka di tanah yang dilarang. Tindakan ini tidak hanya sebagai tindakan perlawanan terhadap kendala ekonomi dan politik yang dihadapi oleh petani Palestina, tetapi juga sebagai simbol semangat ketahanan dan keberanian mereka. Semangka dipilih sebagai simbol karena selain dapat tumbuh dengan relatif mudah di kondisi iklim Gaza. Buah ini juga memiliki makna yang mendalam. Keputusan untuk menanam semangka di tengah keterbatasan dan tantangan mencerminkan tekad rakyat Palestina untuk tetap kuat dan hidup meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan. Semangka menjadi simbol harapan, kehidupan, dan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian dan kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh konflik. Penggunaan semangka sebagai simbol ini berkembang menjadi gerakan yang lebih luas di kalangan rakyat Palestina dan para pendukung hak asasi manusia di seluruh dunia. Semangka menjadi simbol solidaritas dan perlawanan damai terhadap pendudukan serta keinginan untuk mempertahankan hak-hak dasar rakyat Palestina. Pilihan ini mencerminkan kekuatan kreatifitas dan ketahanan dalam menghadapi situasi sulit. Sekaligus menyatukan rakyat di belakang simbol yang penuh makna ini.